Halo guys, bersama lagi kita di dalam All Right Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung Alright guys, sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share Mari kita tonton berita panas hari ini Oke guys, 29 hari bulan Desember 2020 Oke sebentar tadi kita telah mendengar bagaimana perasmian atau pelancaran Masjid Pelancaran Buku 100 Esi Seni dan Sastra Era Reformasi 2008-2011 di Sya'alam Namun begitu saudara-saudari, apa yang menjadi perhatian kita apabila Anwar Ibrahim menyatakan bahwa gabungan besar itu boleh berlaku sekiranya semua orang mengikuti prinsip gabungan tersebut So mari kita ikuti berita terkini Boleh undang Dr. Mahathir asalkan patuh prinsip pakatan harapan boleh mengundang sesiapa sahaja untuk bekerjasama termasuk bekas pendana menteri Dr. Mahathir Mohamad asalkan berpegang kepada prinsip gabungan itu Katanya Pursi PH Anwar Ibrahim berkata pihak yang diundang itu tidak boleh membawa agenda pribadi serta kerosakan Itu saya serah pada PH, siapapun boleh diundang tapi harus patuh pada prinsipnya Silah berikan komen anda Bukan bawa agenda pribadi dan meneruskan kebebrokan yang lama Katanya ketika ditemui selepas Masjid Pelancaran Buku 100 Esi Seni dan Sastra Era Reformasi 2008-2011 sebentar tadi Jadi saudara dan saudari terima kasih karena mendengar dan menonton video ini Fikirkan dan sebelum saya mengundurkan diri Seperti biasa pribasa mengatakan Takapun keangkap Dua tahun keinginan Sekian Bye-bye